Halo selamat pagi semua Udah sarapan belum? Udah ngopi belum? Saya sudah Misa Sarapan Santapan Rohani Sudah sarapan Sudah ngopi Nah Sekarang saya mau membahas Santapan Rohani Yang saya nikmati tadi ketika Misa Dipimpin oleh Romo Wisnu Karena Romo Wisnu tadi Juga membahas soal Kerahiman ilahi Hari minggu kemarin kita merayakan Minggu Kerahiman ilahi Saya diingatkan oleh Romo Wisnu tadi Tentang bahwa Kerahiman Allah Itu Melahirkan rahmat-rahmat Karena Rahim Allah itu adalah sumber rahmat Dan kita ini Ketika kita dibaptis Kita dilahirkan kembali Dari rahim Allah Dan Artinya apa? Karena kita itu lahir dari rahim Allah Artinya kita ini adalah rahmat Kadang-kadang kita suka lupa Kadang-kadang kita merasa Kita hanya butuh rahmat Padahal diri kita ini adalah rahmat Tinggal bagaimana kita Mampu Bukan hanya menyadari Membuktikan bahwa kita ini adalah rahmat Allah Dalam hidup kita sehari-hari Kita harus Menyadari bahwa kita ini harus jadi rahmat Kita harus menjadi berkat buat sesama Lalu yang kedua Saya mendapatkan rahmat Karena saya mendapatkan Kiriman gambar yang menurut saya bagus Menjadi profil di WA saya Ada gambar Yesus Dan Agak belakang sampingnya itu Ada Setah atau iblis Yang Ngomong begini Tertulis begini Dengan COVID-19 Aku telah menutup Gerjamu Sukurin Lalu Yesus Menjawab Salah Aku telah membuka Masing-masing satu Di setiap rumah Wrong I have open one in every home Nah Dia juga Membuka wawasan baru Buah saya Oh iya ya Pengalaman pandemi ini Ternyata adalah pengalaman rahmat Karena dengan pandemi ini Kita diajak Untuk merayakan Ekaristi di rumah Secara online Tapi dengan demikian Sebenarnya kita membangun Gereja Di rumah kita Dan itu gereja yang benar Gereja dengan huruf G besar Karena gereja Yakobus Gereja Kim Taegon Itu adalah gereja dengan huruf G kecil Tapi gereja di rumah-rumah kita Tempat kita disana berdoa Tempat disana kita berbagi rahmat Itu adalah gereja yang benar Semoga hari ini Kita bisa menjadi rahmat di rumah-rumah kita Dan kita juga bisa menjadi rahmat untuk sesama kita Amin Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!